Seksual. Kita masuk ke sesi berikutnya di materi program anti-perundungan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Okta Dinata SPD dan Pak Pahril Islam SPD yang akan dipandu oleh Ibu Endang Jumiyati SPD. Kepada Ibu Endang, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada teman-teman se-profesi yang ada di Kota Jambi dan juga di Kabupaten. Berikutnya untuk sesi kedua, materi program anti-perundungan oleh Ibu Okta Dinata SPD dan Bapak Pahril Islam SPD. Kepada Bapak Pahril Islam, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya saya bersama teman saya, Ibu Okta, nanti akan memaparkan sekilas tentang program anti-perundungan. Sesungguhnya, saat kita bicara tentang perundungan, sesungguhnya kita berbicara tentang diri kita. Saya, Bapak, dan Ibu sekalian di sini yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, tentunya kalau kita berbicara konteks perundungan, tentunya tak lepas dari kita bicara tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya lebih mengajak Bapak dan Ibu semuanya lebih pada bagaimana kita meng-evaluasi diri kita, meng-evaluasi sekolah kita tentang berbagai hal yang selama ini telah kita lakukan. Apakah ini sudah tepat dengan zamannya, ataukah ini perlu sesuatu yang baru mengingat kemajuan zaman dan kondisi pada saat ini. Baik, Bapak, Ibu. Sesungguhnya, kita saat ini berada pada kondisi zaman yang sangat maju, di mana informasi itu berseliwaran di tengah-tengah kita. Kita berada pada situasi di mana anak-anak judi kita itu sesungguhnya semakin cerdas. Dan sayangnya kecerdasan itu tidak dibarengi juga dengan kesiapan anak-anak kita maupun kesiapan kita selaku pendidik. Nah, saat ini di layar Bapak-Ibu dapat kita lihat itu berbagai berbagai informasi atau berbagai berita berkenaan dengan bullying atau perundungan, ada korban bullying berpotensi alami gangguan jiwa saat dewasa, ada gadis cilik penyintas kanker bunuh diri, ada gadis korban bullying dibunuh orang tua. Nah, dan ini segelintir berita dan sangat banyak lagi berita-berita yang berkenaan dengan perlakuan bullying atau perundungan. Lalu, sebenarnya apa sih perundungan itu? Nah, ini harus kita sepakati Bapak-Ibu supaya kita tahu mengkategorikan mana sesuatu yang dianggap perundungan dan mana yang bukan perundungan. Setidak-tidaknya, ada tiga kata kunci yang mendefinisikan perundungan. Yang pertama itu adalah tindakan agresif yang disengaja. Lalu, yang kedua, dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu dan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan. Nah, semua rujukan tentang definisi perundungan itu tidak lepas dari tiga kata kunci ini. kelas dan orang tua apabila kamu mengalami atau melihat perilaku bullying. Dua, kendalikan emosi dan menahan diri. Tiga, berkomunikasi dan minta ala bantuan pada teman, senior. Apa yang terjadi pada pendidikan kita hari ini? Apa yang terjadi di sekolah kita pada hari ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang semestinya menjadi bahasan dan diskusi kita pada hari ini. Karena tindakan ini sangat erat kaitannya dengan kita selaku pendidik di sekolah dan pengertian kita selaku bisa jadi kita sendiri yang sebagai pelaku bullying atau kita berhadapan dengan orang-orang di sekolah kita yang melakukan itu. Nah, yang patut diingat oleh Bapak-Ibu, saya akan memberikan beberapa keyword bahwa, pendekankan kembali bahwa, definisi tentang bullying itu sendiri, itu terdiri dari tiga kata kunci, yakni agresif dan disengaja, dan cenderung dilakukan berulang-ulang, dan terjadinya ketidakseimbangan artinya dari superior ke inferior. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa dasar dari perilaku anak-anak kita di sekolah itu adalah bersumber dari perasaan, berorientasi hanya pada kesenangan, bukan pada kebutuhan. Sementara perilaku orang dewasa di sekolah maupun di luar sekolah, itu lebih berorientasi pada logika yang didasari oleh pengetahuan dan pengalamannya. Nah, ada pun bentuk-bentuk bullying yang tadi sudah kita sama-sama tonton, Bapak-Ibu sekalian, itu ada yang berbentuk fisik, menyakiti fisik, yang berkenaan dengan verbal dari ucapan, dari tutur kata, maupun berkenaan dan relasional, artinya interaksi antarsama dan lingkup sosial, maupun yang sekarang sangat marah di tengah anak-anak didik kita itu adalah saya berbullying. Nah, ini merupakan PR kita bersama. Lalu, siapa sebenarnya pelaku bullying di sekolah itu? Apakah kita, apakah anak-anak kita, siapa yang melakukan bullying? Ini pertanyaan besar. Siapa yang kena bullying? Lalu, siapa yang menjadi penonton aktif maupun penonton pasif dari tindakan bullying? Nah, lalu siapa yang pembela? Nah, berkenaan dengan hal ini, ini nanti akan dijabarkan secara rudut nanti dari teman saya, Bu Okta Dinata. Berkenaan dengan apa-apa yang akan dilakukan berkenaan dengan tindakan antipenundungan. Saya kira untuk sementara waktu, itu dulu pemaparan saya yang bisa dilanjutkan oleh Bu Okta. Silahkan, Bu Okta. Baik, Bapak-Ibu, saya melanjutkan sedikit karena waktu kita sampai 10.30 untuk sesi ini. Terkait masalah fakta dan mitos bullying ini, saya rasa Bapak-Ibu sudah banyak yang mengetahui bahwa kalau ditanyakan tadi soal oleh Pak Fahril, apakah kita sendiri sebagai guru itu menjadi pelaku bully? Jawabannya mungkin sekali iya. Karena umumnya pelaku membully ini tidak disadari ya, melakukan perundungan itu tidak disadari. Dan saya rasa ini menjadi PR besar kita ketika kita sedang bicara tentang penguatan pendidikan karakter pada siswa, kita sebenarnya sedang mengkoreksi bagaimana karakter dari para role model di sekolah, yaitu guru itu sendiri. Nah, jika sekolah, terutama di dalamnya stakeholder, di dalamnya seperti guru maupun tenaga pendidik lainnya, masih memiliki prinsip bahwa ini siswa kalau tidak dikerasin, kalau kita tidak keras, kalau kita tidak tekan, dia tidak akan murut. Nah, selama kita masih punya prinsip seperti itu, maka akan sangat sulit meminimalisir tindak bullying di sekolah kita. Yang harus kita benahi pertama kali adalah bahwa kita memang meyakini kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus membedakan antara tegas dengan keras. Nah, Bapak-Ibu bisa melihat, umumnya mitos yang muncul di permukaan adalah bahwa membuli itu dapat mempererat hubungan pertemanan. Ada yang berpikir bahwa dia bisa menguatkan mental seseorang. Kalau dikerasin ini, anak-anak bisa lebih kuat mentalnya. Kemudian berpikir bahwa bully hanya terjadi sekolah saja, padahal sebenarnya bullying kadang dimulai dari rumah, dimulai di lingkungan terdekat kita. Nah, sehingga akhirnya, karena reaksi-reaksi yang selalu merasa bahwa biasa seperti itu, itu umum kayak gitu, sehingga anak-anak yang dibully cenderung khawatir. Kalau melapor, saya juga biasanya tidak terlalu ditanggapi, atau nanti kalau dia anak laki-laki, kalau aku melapor, nanti aku akan disepelekan atau dianggap anak cowok kok, cengeng, seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Sedangkan kita tahu bahwa ternyata bully ini nggak bisa dianggap main-main. Oleh karena itu, saya sedikit menggambarkan, kalau untuk materi nanti kami sharing, Bapak-Ibu melalui Drive, tapi yang jelas sebenarnya ada alur yang harus kita sedikit perbaiki, atau kemudian terkait dengan juga materi dari PUSPK ini, ada pola yang harus kita benahi, bahwa respon dari guru di sekolah terhadap siswa, itu sangat menentukan bagaimana kasus bullying ini akhirnya akan diminimalisir. Karena kita tahu bahwa cenderung anak-anak yang dikorban bully adalah anak-anak yang secara penampilan, seperti terima Pak Fadil sampaikan, mungkin secara sikap, tampaknya pemalu atau penakut, sehingga lebih mudah untuk dipindah oleh siswa yang lain. Tapi bisa juga terjadi di pihak guru terhadap siswa, pihak orang tua terhadap anak, sehingga kita harus melihat bahwa ada hal-hal utama yang kita bisa perhatikan untuk membantu korban bully. Jadi yang pertama adalah respon. Ini gambarnya res sama spons ya. Respon. Jadi bagaimana kita merespon, itu sangat memberikan penguatan atau reinforcement kepada korban untuk melanjutkan menceritakan masalahnya atau akhirnya ditutup mulut. Kalau Bapak Ibu sudah bilang sejak awal, gitu aja kok kamu ribut, gitu aja kok jadi masalah, maka kita bisa pastikan anak-anak kita terhenti di cerita pertamanya. Tapi kalau kita tetap membuka, walaupun menurut kita hal itu sepele, kita tetap membuka peluang dia, membangun report kepadanya, agar kemudian tetap mau menceritakan. Mungkin kita akan mengkulik bahwa bukan cuma di sekolah dia menjadi korban bully, tapi juga di rumah dia menjadi korban bully atau perundungan dari orang tua itu sendiri. Nah, respon inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang sama-sama harus kita perhatikan dan kita ajarkan kepada teman-teman kita juga sebagai guru di sekolah. Nah, kemudian untuk meneliti dan mengamati, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita harus melihat bahwa ternyata sebenarnya bullying ini polanya anak-anak tiru. Jadi, ketika mereka melihatlah temannya melakukan seperti itu, atau paling gampang sekali ketika sekarang kalau MPLS kita sudah melerapi. Bagaimana dengan dulu perpulonco yang terjadi saat penerimaan siswa baru atau menghasiswa baru? Nah, ada kultur yang turun-menurun yang diyakini bahwa itu adalah tradisi. Nah, di situ kita harus lihat bahwa sesuatu yang buruk dipertahankan terus-menerus, maka akan sulit dihilangkan. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, biasa mungkin dilakukan, tapi kemudian kita bisa putus rantai itu dengan cara membiasakan hal-hal baru, terutama yang saat ini PUSPK sedang galakkan. Kemudian, ini terkait dengan kita seperan sesuai guru BK. Sebenarnya kadang ketika kita suka bicara di sekolah, ah pelaku bully itu itu-itu saja. Itu-itu saja, itu berdasarkan apa? Belum tentu bahwa anak yang tampaknya terlihat kasar atau penampilannya kurang baik, dia pasti membuli. Belum tentu juga. Kadang bully bisa hadir dari orang-orang yang tampaknya baik-baik saja, dari yang bicaranya sangat baik-baik saja, tapi kemudian melakukan bully baik terhadap sesama, terhadap siswa, maupun terhadap pihak lainnya. Jadi, ketika kita catat, kita bisa melihat dan kemudian melaporkan, kemudian juga bisa memberikan gambaran bahwa ada banyak pihak-pihak lain yang tanpa sengaja mungkin telah melakukan perundungan kepada pihak lainnya. Oke, kalau untuk laporan, saya rasa tadi sudah disempat dijelaskan. Nah, ini yang mungkin juga kemudian harus dilakukan, yaitu mengunjungi ke rumah siswa. Dia sebutnya home visit. Kenapa? Ketika siswa menjadi korban, atau siswa menjadi pelaku, sama-sama sebenarnya harus dilihat bagaimana pola asuh di rumah. Dan kita mungkin akan lebih nyaman, akan lebih bisa melihatkan data yang lebih akurat ketika kita mengunjungi. Kunjungan ini bukan hanya berlaku untuk si korban, tapi juga pelaku. Kita akhirnya harus melihat bahwa ada banyak pelaku yang hadir di sekolah, itu karena kekecewaannya yang ada di rumah. Ada juga yang menjadi sangat keras di sekolah, karena di rumah dia harus menjadi anak yang sangat penurut, atau sebaliknya. Nah, ketika kita mengunjungi, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih kuat, lebih akurat, sehingga kita akhirnya bisa memahami mengapa si A menjadi korban, dan mengapa si B menjadi pelaku. Kemudian, terkait intervensi. Nah, ini saya rasa sebagai guru BK, kita juga harus punya kaitan erat dengan waka kesiswaan tentunya, karena intervensi ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi di sekolah terutama, itu harus muncul dalam kebijakannya. Kenapa? Karena mengubah pola tradisi, itu tidak pernah mudah, sehingga kita harus mencari strategi. Strategi inilah yang saya pikir penting buat kita sharing mungkin di kegiatan yang lain. Kenapa? Karena kadang kita kehabisan cara untuk menguatkan satu sama lain, bahwa tidak perlu keras, tapi memang harus tegas, ketika kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Nah, contoh sederhana saja, ketika misalnya kita harus mengintervensi pelaku bullying, ketika kita merespon, terkadang sebagai guru, ketika kita meyakini bahwa anak ini yang terlalu lemah, sehingga akhirnya dia yang dibully, maka kita tidak menghentikan bullying di saat itu juga. Seperti itu. Atau kadang ada guru yang dengan kalimatnya mengulakan statement seperti ini. Pukul aja terus, kalau memang kamu memang puas seperti itu, akhirnya anak-anaknya terus bertinjau sampai salah satu kalah. Nah, di saat seperti itulah, kita mengajarkan sesuatu yang kurang tepat kepada peserta didik kita. Nah, hal-hal inilah yang kemudian saya pikir perlu kita garis bawahi, bahwa bullying ini kadang mengakar di sekolah kita tanpa kita sadari, dan kemudian tidak dengan sungguh-sungguh dilakukan sebuah mencari solusi yang tepat untuk mengentaskannya. Nah, bagaimana mungkin kita mencari tahu apa yang terjadi, memberikan dukungan kepada siswa, jika kemudian kita meyakini bahwa hal itu adalah biasa. Nah, maka Bapak-Ibu, saya sangat berharap, walaupun dalam materi ini sebenarnya sangat general sekali, tapi saya sangat berharap ketika di sekolah, waka kesiswaan, terutama dengan guru BK, bisa bekerja sama. Karena terkait masalah untuk mengurangi bullying ini, jika kita hanya melihat dari sisi kitanya saja, misalnya mengendalikan emosi, berkomunikasi secara efektif, berdiskusi, dan seperti ini ya, sebenarnya itu lebih kepada hal-hal yang mungkin dilakukan ketika karakter positif itu sudah ada di kita. Tapi sebagai bentuk kebijakan yang ada di sekolah, mungkin sekolah juga harus memperhatikan bagaimana tata petip itu dibentuk, bagaimana sebuah sanksi disiplin yang positif, sanksi yang mendidik itu bisa dibuat, karena ada banyak pihak yang kemudian menyangsikan bahwa kalau kita memberikan sanksi yang mendidik, itu terlalu lama. Misal, siswa datang terlambat, maunya satu kali datang terlambat, lalu disuruh pulang. Bagaimana kita memastikan bahwa anak ini memang pulang atau dia bahkan senang banget saya bisa nongkrong di tempat lain. Nah, ketika kita misalnya berpikir secara general, kemudian melihat kemungkinan terjadi, ini kalau dipulangkan, apa yang akan terjadi ya, apakah resikonya lebih besar, mungkin kita harus merefleksi lagi, apakah sanksi yang ditetapkan di sekolah kita sudah cukup baik atau tidak. Nah, untuk mengatasi cukup baik atau tidak, bestik adalah data. Ada banyak sekolah yang tidak melakukan tertip administrasi ketika mendata permasalahan siswa, sehingga cenderung akhirnya menjenalisir bahwa pasti anak-anak itu yang terlambat. Ternyata ada banyak siswa lain yang terlambat, yang memang sengaja terlambat, supaya bisa dipulangkan. Nah, begitu juga dengan misalnya mengabekan tugas-tugas akademik. Ada banyak guru yang kemudian merasa bahwa kalau seperti daring sekarang, Bapak Ibu ya, tidak menyelesaikan tugas akademik, berarti mereka tidak berniat belajar. Apakah ketika kita melihat masalah itu terjadi, maka cukup itu yang kita runut, belum tentu. Nah, jadi dengan reaksi guru kepada siswa, itu juga akhirnya mendidik kepada anak-anak untuk bereaksi sama kepada sesamanya kepada teman-temannya. Nah, sehingga penting untuk kita dulu sebagai guru, kemudian belajar, mulai mengendalikan diri, berkomunikasi dengan baik, membiasakan berdiskusi dengan anak-anak, sehingga saya sangat percaya bahwa kita hanya bisa membantu mendidik anak-anak ini ketika ada kedekatan hubungan antara kita dengan siswa kita. Begitu juga di rumah, tidak ada orang tua yang bisa memberikan pengaruh kuat terhadap anaknya jika hubungan yang dibangun di rumah tidak baik. Nah, hal-hal inilah yang kemudian pada dasarnya perlu dididik baik kepada guru dan orang tua, lalu juga kepada anak, sehingga peraku bullying ini bisa dikurangi. Karena yang terjadi sekarang adalah yang menjadi kuat adalah orang-orang yang selalu merasa benar dan orang-orang yang merasakan ada dampak positif dari hal-hal baik akhirnya tidak berani angkat bicara. Kenapa? Karena menjadi penonton itu jauh lebih aman dibandingkan penolong. Seperti itu. Saya rasa sebelum kegiatan saya akhiri, saya tampilkan ini sebuah video lama bagaimana peran seseorang sangat dibutuhkan untuk membantu orang-orang lainnya yang mungkin dalam skala besar sehingga semua orang harus berperan. Bukanku, tak, 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 tak. Terima kasih telah menonton! 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 guru BK, mungkin dapat mengintegrasikan itu ke dalam program-program BK maupun teman-teman yang di luar BK misalnya pada level buah kakisuan juga melakukan program-program strategis untuk memiliki perilaku itu, lalu kita evaluasi gimana progresnya, gimana kemajuannya, nah lalu kita susun lagi program-program yang baru nah saya kira itu jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya, Bok, silahkan Bok. Baik, saya tambahkan sedikit, kalau tadi Pak Faril melihat kepada alurnya, saya melihat kepada posisi guru BK atau orang yang mendengarkan korban bullying ini cerita ya, ataupun menangani pelaku bullying, baik dari korban walaupun pelaku. Pak Faril tadi melihat secara alurnya, saya akan melihat sedikit dari sisi psikologisnya bahwa kita tahu bahwa kalau dalam Satir Family itu, kita bukan melihat masalah yang terjadi, tapi kadang kita juga bisa melihat bagaimana seseorang mengatasi masalah itu sendiri jadi cara orang mengatasi masalah itu bahkan bisa menjadi sebuah masalah nah Bapak Ibu yang harus kita kuatkan bahwa dalam posisi kita sebagai orang dewasa, maupun kepada anak-anak kita, terkadang ada empat hal yang menjadi kecenderungan orang-orang menghadapi masalah, yang ini akhirnya memperkuat perilaku bully di sekolah. Pertama ada anak-anak atau orang dewasa sekalipun, yang kemarin tipenya adalah placating, artinya cenderung menyalahkan diri sendiri yang seperti ini gampang banget menjadi korban bully jadi kalau Pak Ibu menemukannya, maka Bapak Ibu harus benahi dulu persepsinya, bahwa kalau dia merasa, gak papa Bu, aku tuh emang orangnya gak berguna papa mamahku juga bilang begitu atau misalnya kalau rekan kerja bilang ya saya bisa apa sih cuman begitu aja kemampuan saya kalau dia kan pintar misalnya itu cenderung menyalahkan diri sendiri yang seperti ini gampang sekali menjadi korban bully artinya Bapak Ibu juga melihat ketika menemukan ini maka kita harus memberikan penguatan bahwa, enggak kamu gak begitu dengan memperlihatkan kelebihan yang dimiliki yang kedua, ada tipe-tipe orang itu blaming, cenderung menyalahkan yang lain sehingga ini cenderung menjadi pelaku nah Bapak Ibu harus menunjukkan kepadanya bahwa, ini orang-orang blaming, cenderung dia punya harapan yang besar terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sedangkan dia sendiri belum tentu bisa memenuhi ekspektasi tersebut nah kemudian ada yang tipenya super reasonable ini selalu punya alasan, selalu punya jawaban selalu merasa bahwa yang dia ketahui adalah yang paling benar ini juga cenderung menjadi pelaku dalam pelaku bullying ya sehingga kita harus membenahi dulu hal-hal seperti ini sehingga ada juga yang tipe terakhir adalah irrelevant nah yang ini agak sulit dengan anak-anak kita kalau dia jadi korban, kadang dia bisa menyampaikan bahwa aku terluka tapi dengan senyumannya atau saya gak apa-apa kok, tapi wajarnya sedih nah sehingga ketika Bapak Ibu menemukan bahwa ada anak-anak kita bahwa ada teman seprofesi kita yang sebenarnya sedang berada di bawah tekanan maka kita harus perhatikan dulu empat hal ini apakah persepsi dia menyatakan bahwa dia layak menjadi korban atau dia wajar menjadi pelaku nah dengan melihat seperti itu akhirnya kita bisa mengalihkan nanti seperti alur yang Pak Pak Haril sampaikan tadi kalau memang dia merasa bahwa yang dilakukan benar kita harus benahi dulu sebelum akhirnya menunjukkan sama dia bahwa ini salah, ini harus diperbaiki seperti itu saya rasa Bapak Ibu ya terima kasih terima kasih kepada Ibu Okta dan juga Pak 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 Haril untuk pemaparan materi program anti perundungannya Bapak Ibu bagi pertanyaan yang belum dijawab nanti kami akan mencoba menjawabnya di kolom chatnya ya selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Dwi Wahyu Ningsi untuk materi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati